Intro 125,82 juta hektare luas daratan Indonesia merupakan kawasan hutan dan konservasi perairan yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sampai dengan tahun 2022 Direktorat Jenderal KSDAE mengelola kawasan konservasi daratan dan laut sebanyak 568 unit meliputi 214 unit jagar alam 80 unit suaka margasatwa 54 unit taman nasional 130 unit taman wisata alam 39 unit taman hutan raya 11 unit taman buru serta 40 unit kawasan suaka alam kawasan pelestarian alam Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KLHK dalam melestarikan flora dan fauna Komisi 4 DPR RI mengunjungi kawasan konservasi di ujung timur Indonesia Taman Wisata Alam Sorong dan Taman Nasional Wasur Di Kelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat TWA Sorong memiliki area hutan konservasi yang luasnya mencapai 945 hektare dan menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik Papua yang berharga Di sisi lain, Balai Konservasi Taman Nasional Wasur Provinsi Papua Selatan terus berupaya melestarikan keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat Wakil Ketua Komisi 4 Budi Setiawan mengatakan pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat sekitar guna mewujudkan potensi ekowisata lingkungan Pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur ini pertama adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pengelola Balai Taman Nasional Wasur ini bisa menciptakan sebuah kegiatan konservasi pemanfaatan yang lestari berdasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal dari kampung Wasur karena yang menarik di sini adalah bahwa Taman Nasional Wasur ini ada wilayah penduduk bahkan ada wilayah enklav ada penduduk yang berada di wilayah enklav mereka ini memang sudah memiliki kesepakatan dengan Balai Taman Nasional untuk ikut melakukan kegiatan konservasi Komisi 4 DPR RI juga menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi Hermanto mengatakan manfaat keberadaan kawasan hutan konservasi perlu dirasakan masyarakat kita menyaksikan memang perlu ada upaya-upaya eksistensi dari kawasan konservasi itu memberikan manfaat yang sebesar-sebesar buat masyarakat karena disitu kita melihat bahwa eksistensi kawasan konservasi itu situasi masyarakatnya perlu ada pemberdayaan, perlu ada dukungan sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat sebesar-sebesarnya atas kawasan tersebut sehingga masyarakat tersebut bisa kita sejahterakan tentunya, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di Taman Nasional harus didukung adanya tata tertib bagi para pengunjung Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini menyoroti peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan masih sangat minim Ia akan membahas hal tersebut bersama pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kawasan konservasi agar kelestarian alam terus terjaga Anggarannya harus lebih disesuaikan diproporsionalkan bukan masalah dibanyak atau tidaknya tetapi kebutuhannya itu berapa jadi kebutuhannya berapa tidak kemudian oh butuhnya banyak enggak tapi memang kebutuhannya berapa untuk penanganan atau untuk mengelola Taman Nasional mengelola ekosistem mengelola konservasi dan juga untuk penegakan hukum karena butuh instrumen juga untuk penegakan hukum itu Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!